Dikisahkan bahwa pada suatu ketika Rasulullah SAW bersama Abdullah bin Jafar RA sedang keluar menaiki unta beliau Kemudian unta yang ditunggangi beliau berhenti di rumah milik seorang pemuda dari kaum Ansar Saat sampai di sana Rasulullah mendengar suara seekor unta yang seakan-akan sedang berkeluh kesah Unta itu menjulurkan lehernya ke arah Rasulullah dan mengeluarkan suara rintihan seakan-akan meminta pertolongan Melihat unta tersebut Rasulullah SAW segera mengusap-usap kepala sang unta sambil bertanya Siapakah pemilik unta ini? Seorang pemuda dari dalam rumah menjawab, aku adalah pemilik unta ini Beliau pun bersabda kepadanya, tidakkah engkau takut kepada Allah karena engkau telah menelantarkan makhluk Allah ini Hingga ia kelaparan dan kelelahan Setelah itu Rasulullah SAW segera meminta pemuda itu untuk memberi makan kepada untanya Biarkan ia istirahat sejenak dan janganlah engkau memaksanya untuk melakukan suatu pekerjaan yang diluar kemampuannya Sabda Rasulullah SAW Assalamualaikum 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 Assalamualaikum